Hai, selamat datang di podcast Bacain Buku. Bersama saya, Ania Apriyani. Kali ini saya akan bacain buku berjudul Catatan Juang, karya Firsa Besari. Selamat mendengarkan. Pembentukan Jati Diri Aku belajar main gitar ketika SD. Berangkat dari serinya stasiun televisi memutar lagu-lagu Nirvana dan Green Day. Aku pun termotivasi untuk menjadi mahir bermain gitar. Beranjak SMP, aku dan kawan-kawanku mencoba membuat band. Kami latihan seminggu sekali sembari sekolah dengan alat-alat dari tempat latihan yang seadanya. Tapi karena dulu aku penakut, kami tidak pernah manggung. Dari sana aku berganti-ganti band. Baru waktu SMA, aku mulai memberanikan manggung ke sana kemari. Meski dibayar pakai gorengan dan es teh manis, tapi bangganya minta ampun. Waktu kuliah, aku berkenalan dengan dunia sastra. Padahal, sungguh mati. Jurusan teknik informatika tidak ada hubungannya sama sekali dengan membuat puisi. Entah kenapa, aku merasa ada sihir dalam setiap kata yang dituangkan oleh Khoyoril Anwar, TS, Elliot, Pramudia Anantatur, dan Pablo Neruda. Seberes kuliah, aku pun mulai menulis, dan menyebarkan karya tulisku lewat jalur independen. Ini merupakan sebuah lempatan nekat. Bayangkan, seorang serjana teknik informatika membuat buku tentang kegelisahannya perihal negeri ini. Tapi aku bahagia. Aku tidak lagi membuat sesuatu sebagai ajang eksistensi, malinkan sebagai ajang berekspresi. Dan walaupun pembacaku sedikit, terasa bahagia sekali saat ada seseorang yang berkata bahwa ia bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh bukuku. Aku bersyukur mengawali perjalanan dari pergerakan yang sangat independen. Banyak yang kupelajari di sana. Terutama tentang berkarya untuk menenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Kadang, aku masih tidak percaya diriku selamat. Aku yang dahulu brutal dan penuh amarah, mampu menjalani hidup dengan bisa dibilang lebih damai. Ah, masa depan memang tidak bisa disangka-sangka. Pernahkah kau menyangka berapa tahun yang lalu kau akan menjadi dirimu di hari ini? Mungkin beberapa dari kita berhasil mengejar impian kita. Mungkin sebagian dari kita harus menerima realita dan melanjutkan hidup sebagai seseorang yang sebetulnya tidak kita mau. Yah, identitas manusia tidak pernah statis. Maka dari itu, kita tak perlu memaksa bersumpah bahwa kita suka A, meyakini B, memuja C, dan memiliki prinsip D. Karena, toh, proses dalam kehidupan selalu membentuk kita yang baru setiap harinya. Bukankah yang dulunya anti-kapitalis mungkin saja berujung bekerja di perusahaan asing? Bukankah yang dulunya berorasi membelah hak rakyat di depan gedung dewan mungkin saja berujung duduk manis sampai ketiduran di dalam ruang dewan? Bukankah yang dulunya berkata, aku tidak bisa hidup tanpamu? Mungkin saja berujung hidup bahagia meski sudah putus? Masa depan tidak diramalkan, tapi diciptakan. Segala kejadian dalam hidup kita, baik yang manis maupun yang pahit, membentuk diri kita hari ini, juga esok, dan lusa nanti. Manusia adalah proses belajar tanpa henti dari lahir hingga keliang lahat. Jadi, tidak perlu lagi mencari jati diri. Karena jati diri tidak untuk dicari, melainkan untuk dibentuk. Sudahkah aku membentuk jati diri? Sudahkah aku menciptakan masa depan yang aku mau? Sudah berlapang dadakah diriku menerima realita dan melanjutkan hidup sebagai seseorang yang sebetulnya tidak aku mau? Tanya suar dalam hati. Ia merasa tulisan yang baru dibacanya kian mencubit hati kecilnya. Sejak bapak terkena struk, segala rencana yang telah ia susun menjadi berantakan. Bapak akan segera pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri di desa. Di saat yang sama, beliau sakit. Sudah menjadi kewajiban suar sebagai anak pertama menyokong ekonomi keluarga. Waktu itu, tanpa diminta, suar kembali ke Jakarta. Kembali menghuni kamar lamanya di tempat indekos. Kemudian mencari pekerjaan apapun yang bisa ia kerjakan. Meski tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, yang penting berduit. Realitas membuatnya mengubur dalam-dalam impian menjadi sutradara. Awalnya terasa sakit ada di ibu kota, berdekatan dengan dunia yang ia suka namun tidak bisa menggapainya. Tapi lama-lama suar terbiasa untuk mati rasa. Gadis itu lalu diterima di bank tempat dirinya kini bekerja. Segalanya terjadi begitu cepat. Dari lamarannya diterima, ia langsung training dan mulai bekerja. Suar yang dulunya tak cepat akrab dengan orang lain, mau tidak mau berubah menjadi seseorang yang pandai merayu nasabah agar membeli asuransi. Desakan ekonomi menjadikan suar selalu berusaha untuk melebihi target bulanan dan berhasil. Itu membuat Bu Ida atasannya menyukainya. Hingga dua bulan yang lalu, kala itu Ricky memutuskan untuk kembali pada Bella. Caranya yang tidak enak membuat suar tak bisa lagi fokus pada pekerjaannya. Tidak mencapai target, mulai membuat sikap Bu Ida berubah. Suar menjadi langganan masuk ruangan Bu Ida. Dari ketahuan membuat mit bodong hingga closing yang tidak sampai target membuatnya terus dicecar. Anehnya, makin lama suar makin tidak peduli dengan pendapat Bu Ida. Apalagi perusahaan tempatnya bekerja. Inikah saatnya ia menentukan pilihan? Namun, tak kala mengingat kondisi bapak, suar kembali mengubur ide gilanya. Ia mengelah nafas sejenak, lalu berdiri dari duduknya. Membawa setukuk brosur, kemudian menghampiri nasabah yang baru saja masuk ke dalam bang. Halo, bisa diminta waktunya sebentar? Kami sedang ada penawaran menarik. Ucap suar dengan senyum palsu terbaiknya. Suar naik ke atas sempat tidur setelah mencuci muka dan menyikat gigi. Ia tidak begitu peduli bahwa malam ini malam Sabtu. Waktunya untuk bersenang-senang bagi anak muda. Kesendiriannya sudah lebih dari sempurna. Apalagi ia merasa kurang enak badan sedari di kantor. Dalam kehangatan selimut, ia melihat buku bersampol merah tersembul dari dalam tas jinjingnya yang tergeletak di atas meja belajar. Ia jadi agak takut membaca isi buku itu. Takut keinginan untuk keluar dari pekerjaannya semakin kuat. Ia mengalihkan pikiran dengan membaca info terkini di ponselnya. Namun, godaan buku itu terlalu hebat. Suar kembali melirik buku itu. Ia menghala nafas. Ia kalah. Ia keluar dari serimut, mengambil buku itu dan melanjutkan membaca. Kali ini, ia berharap menemukan tulisan berisi motivasi yang bisa membuatnya makin giat bekerja, bukan malah sebaliknya. Kakimu bukan akar, melangkahlah. Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur, ucap Sohok Gi suatu ketika. Benar saja, aktivis tersebut tidur dalam keabadian di Gunung Semeru. Dan sungguh, hidup penuh bahaya seperti Sohok Gi atau Christopher McCandles jauh lebih baik daripada hidup aman tapi terbelenggu dalam penjara kota. Yah, kita di penjara. Tak percaya. Baiklah, kau bisa saja pergi untuk mengejar impianmu sekarang juga. Detik ini juga. Tapi, dirimu malah memilih untuk berbaring di kamarmu yang hangat membaca tulisan ini dalam kenyamananmu. Kau lupa bahwa di luar sana ada petualangan yang menentimu untuk menjadi manusia. Untuk membuatmu sadar bahwa dirimu bukan mesin yang mati sekolah, kuliah, lalu mati, tanpa pernah mengerti kenapa kau dikirim ke buka bumi. Kita menjadi pegawai teladan di kantor tapi tidak mempertanyakan kenapa harus menjilat dan memperkaya bos kita. Kita pintar menghafal di sekolah dan selalu dapat ranking tapi lupa untuk memahami pelajaran yang kita dapatkan. Kita merasa diri kita canggih dengan gadget yang serba bisa tapi tidak sadar bahwa canggih dengan malas itu beda tipis. Kita dicuci otak agar menghamba pada uang tapi tidak melihat gambaran lesannya bahwa uang hanyalah alat bukan tujuan. Kita didoktrin untuk menjadi makhluk egocentris. Sampai-sampai tidak lagi memiliki hati nurani untuk menolong sesama manusia yang tertindes. Kita diprogram untuk lupa bahwa dibalik air bersih botolan dan makanan sehat awetan selalu ada limbah dan asap pabrik yang mengotori lingkungan. Dan dibalik obat-obatan selalu ada korporasi yang ingin tubuh kita berketergantungan jat kimia. Kita senang sekali diam di tempat yang menurut kita paling nyaman dan berhenti di titik di mana segalanya terasa begitu enak. Kita berkata untuk apa pindah ke tempat lain? Sudah capek-capek aku berusaha mendapatkan posisi yang sekarang. Untuk apa mempelajari hal baru? Yang penting aku bisa makan besok. Ayolah bangun dari tidur lapmu. Kau takkan ada di tempat kerjamu beberapa belas tahun lagi. Kau takkan ada di muka bumi beberapa puluh tahun lagi. Akan selalu ada orang yang lebih baik untuk menggantikanmu. Namun alam raya akan tetap menyajikan keindahannya sampai kapanpun menunggu untuk kau nikmati. Yakin kau masih betah berdiam diri di kamarmu? Yakin kau tak mau melakukan petualangan? Yakin kau tak merasa bahwa dirimu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar? Atau begini saja mudahnya? Apapun yang kau lakukan pastikan hidup memberarti. Lagi-lagi suar merasa tertohok. Kepalanya seolah dipukul keras. Ia kehilangan keyakinan atas apa yang dilakukannya selama ini. Bukankah Bapak tidak pernah memaksaku menjadi pegawai kantoran? Bukankah Ibu tidak pernah memintaku untuk memikul beban kumis sendirian dan bertingkah bak super hero? Apakah kesibukan ini cuma kau bohongan besar yang aku ucapkan pada diri sendiri? Apakah aku cuma terlalu takut untuk mengambil resiko dan pergi dari segala keteraturan? Pertanyaan demi pertanyaan muncul bertubi-tubi ditutup dengan satu pertanyaan lagi Apakah Bapak akan marah kalau aku keluar dari pekerjaanku untuk mengejar impian? Pintu kamarnya diketuk Suar terkesiap sebelum kemudian bangun lalu membuka pintu Kita mengopini ikut Tanya beberapa penghuni kosan dua lelaki dua perempuan Mereka adalah para penghuni lama yang cukup mengenal Suar sedari masa-masa kuliahnya Suar melihat jam di dinding pukul sembilan malam belum terlalu larut untuk menyesap kopi Baiklah anggap ini pemberontakan kecilku atas rasa nyaman Katanya mantap Suar kemudian berganti pakaian lalu turut melesat menuju ujung kota Rembulan bertenggar di langit mengubarkan sekumpulan bintang yang mengaku kalah terang Kedai sindikat anti kopi sobek tidak seramai biasanya Membuka bisnis kuliner Jakarta memang berisiko bagaimana tidak setiap hari ada saja rumah makan dan kedai baru yang bermunculan lengah sedikit saja pasti dilibas oleh pesaing baru maka jangan salahkan jika minggu ini hanya ada beberapa pengunjung yang datang tak seperti minggu-minggu kemarin sementara teman-teman kosan suar sibuk bermain uno suar malah memainkan secangkir kopi dengan sendoknya sembari terfokus pada umpean kata dalam buku bersampul merah yang terbaring di atas meja kayu gelap sepertinya sudah terlalu lama kita dicekoki teori bahwa gelap identik dengan jahat dan terang identik dengan baik terus terang aku kurang setuju jika gelap selalu diasosiasikan dengan hal negatif nah kan kenapa terus terang kenapa tidak terus gelap kita terbiasa dengan istilah-istilah semacam penggelapan uang gelap mata juga kekasih gelap lantas para perempuan berlomba-lomba memutihkan wajah karena merasa wajah gelap itu berarti tidak cantik anak kecil menjadi penakut karena berpikir ada hantu jahat yang bersembunyi dibalik kegelapan malam bahkan aku curiga stigma terang itu baik dan gelap itu jahat menjadi salah satu pemicu orang-orang kulit putih selalu merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang-orang berkulit gelap beberapa abad silam itu tentu hanya teori gilaku saja tapi yang ku tahu pasti manusia selalu takut dengan apa yang tidak mereka mengerti mungkin itu sebabnya kita begitu takut pada gelap atau pada apa yang bersembunyi dibaliknya kita takut dengan apa yang tidak bisa kita lihat kita pun menjadi percaya tahayul padahal mari renungkan sejenak kalau sundal bolong memakai kain panjang siapa yang menjahit kainnya kalau santet itu betulan ada kenapa para koruptor itu tidak disantet ramai-ramai saja kalau kuntilanak bisa terbang dan menembus segala macam tembok kenapa tak kita jadikan saja kuntilanak sebagai pasukan pertahanan negara dan ternyata hantu yang dipercaya orang Amerika bentuknya mengadaptasi wujud orang Amerika hantu yang dipercaya orang Jepang bentuknya mengadaptasi wujud orang Jepang dan sebagainya kenapa hantu-hantu ini tidak pernah lintas negara pernah terpikir tidak kalau hantu sebetulnya hayalan kita terimplan sedari kita kecil lewat cerita turun-temurun jadi apakah gelap itu jahat belum tentu bukankah Yin takkan lengkap tanpa adanya Yang bukankah piano takkan menghasilkan nada-nada indah jika tut putih tidak ditemani tut sitang bukankah pagi takkan sempurna jika malam tidak pernah ada coba matikan lampu di seluruh kota saat malam tiba aku yakin gemintang di angkasa yang tadinya tertutup oleh terangnya lampu kota dan memancarkan keindahannya seperti kata Tasha sang penyanyi cilik jangan takut akan gelap karena gelap melindungi diri kita dari kelelahan kalau boleh kutambahkan liriknya jangan takut berkulit gelap kalau cantik apa adanya tanpa perlu bantuan pemutih kulit keninggi badan atau bahkan penebal kulit benak suar melayang pada masa kecilnya dulu tinggal di desa utara berarti hidup dalam balutan adat dan tradisi yang kuat suar sempat menjadi anak yang penakut yang selalu berpikir bahwa hantu-hantu serupa makhluk menyeramkan yang tercipta untuk memaksa anak kecil ia takut ketiduran di surau karena tidak mau disembunyikan di dalam beduk ia takut bermain di lapangan melewati azan maghrib karena takut diculik hantu jika dipikir-pikir orang tua zaman dulu memberikan peringatan dan pantangan dengan tujuan yang sederhana agar anak-anak kecil menjauhi hal-hal buruk cuma mungkin karena bertanya mengenai hal-hal yang tidak boleh ditanyakan itu dianggap tabu dibuatlah mitos dan legenda untung saja pola pikir kedua orang tua suar tidak konservatif mereka selalu berpikir keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan suar yang lugu tetapi suar dijawab kenapa bapaknya Tutsi dibilang penjahat negara apa itu alat kontrasepsi seperti apa bentuk Tuhan orang tua suar beranggapan bahwa tidak ada pertanyaan yang salah yang mungkin salah itu cara menjawabnya mungkin itu sebabnya suar tumbuh menjadi gadis yang berpikir melampaui teman-teman sebayanya hingga ia bisa bertualang jauh dari desa bukan untuk menjadi buruh seperti teman-temannya yang lain melainkan untuk melanjutkan pendidikan sebuah tangan melayang di atas buku yang sedang suar baca mengembalikannya dari langunan ucap melulu ikutan main uno dong ucap seorang pemuda gendrong iya nih suar gak asik gara-gara galau jadi soalan antisosial balas seorang gadis bukan antisosial lebih tepatnya asosial sanggah suar tuh kan udah gak asik sok pintar pula gadis itu menggoda suar senyum suar tersimpul kalau aku menang kalian terakhir aku secangkir kopi ya tapi kalau gue menang lo harus salto sampai ke tempat kos ujar si gendrong mereka tertawa lepas suar kini yakin gelapnya malam tak terlalu menakutkan merawat diri apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan berdampak di kemudian hari aku mungkin merasakannya tatkala pulang dari sebuah desa di timur negeri ini batuk-batuk yang kuderita tidak kunjung berhenti kering panas sesak seumur hidup baru pertama kali dadaku terasa sesakit itu awalnya kukira itu hanya dampak tubuhku yang kurang fit ketika naik turun gunung tapi hingga sebulan kemudian batukku tidak kunjung sembuh karena sudah tidak kuat lagi aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit setelah dioper dari dokter umum ke spesialis paru-paru juga setelah membayar mahal untuk ronsen dan obat aku dinyatakan terkena bronchitis kronis pilihannya cuma dua berhenti merokok lalu berkesempatan sembuh atau kembali merokok tapi beresiko melanjutkan hidup dengan tabung oksigen sebagai seorang perokok yang saklek tentu aku memilih untuk cuek bebek berjudi pada nasib dan berharap diagnosa dokter tersebut salah tapi aku teringat kelakar seorang sahabat kalau hidup kamu dipenuhi dengan makan nggak teratur asap rokok serta bergadang kamu cuma punya dua pilihan bikin ansuransi jiwa atau mulai berolahraga jangan sampai nyusahin keluarga dan orang-orang terdekatmu cuma karena kamu senang menghancurkan diri sendiri meski ia cuma bercanda namun kalimatnya cukup menyentilku sebetulnya tubuh kita merupakan kendaraan yang akan membawa kita pada tujuan-tujuan yang kita kehendaki ingin berkelahi perintahkan tangan ingin berlari perintahkan kaki ingin makan perintahkan mulut ingin menonton perintahkan mata lantas sudah seberapa baikkah kita memperlakukan kendaraan kita kalau diri sendiri tidak bisa kita rawat apalagi merawat keluarga pasangan dan sahabat loh tapi kan sakit itu kehendak yang maha kuasa seru kita membela diri iya sakit datang dari tuhan dan kesembuhan pun datang dari tuhan tapi apakah kita sadar kebanyakan sakit yang kita alami adalah buah dari perbuatan kita sendiri apa yang kita tanam itu yang kita tuai kita lupa bahwa tubuh kita punya batasan namun yang kita lakukan malah memforsirnya aku pun memutuskan untuk mencoba berhenti merokok dan itu bukanlah perkara mudah aku menjadi perokok aktif sedari SD tapi aku mencoba sehari lalu seminggu lalu sebulan satu bulan pertama adalah yang tersulit berat badanku naik drastis pola tidurku berantakan gelisah stres sampai-sampai moodku naik turun tidak jelas namun aku bertahan meski sukar ajaibnya batuku benar-benar hilang berhenti merokok terasa lebih mudah setelah ibu menghadap ilahi kebiasaannya menahan lapar makan mie goreng dan menyimpan sendirian stres telah membawanya pada penyakit makronis rasa bersalah karena tidak cukup keras menjaga ibu membuatku terpacu untuk memperbaiki pola hidupku karena aku sadar aku punya ayah dan adik yang belum bisa ku tinggal mati kita tidak pernah benar-benar sendirian apa yang kita lakukan terhadap diri sendiri berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita semoga aku belum terlambat untuk memperbaiki kesalahanku di masa lalu demikian buku catatan juang karya firsa besari untuk lebih detailnya silakan teman-teman beli bukunya di toko buku kesayangan kamu terima kasih telah mendengarkan podcast bacain buku nantikan episode selanjutnya dan bagi kamu yang ingin request buku apa yang akan saya bacakan silakan DM di instagram saya at aniapriani underscore 18 sampai jumpa sub indo by broth3rmax